Salam para kesatria, sudah lama tidak membahas perang-perangan nih. Setelah membahas perang Ukraina dan Rusia, kali ini kita akan membahas apa yang sedang panas-panasnya terjadi di Timur Tengah. Ya, banyak yang bertanya-tanya kenapa ya kelompok Kristen Lebanon tidak nampak aksinya? Yuk, kita bahas bersama. Yang pertama, kita akan membahas sejarah modern Lebanon. Setelah kemerdian Lebanon sampai masa sebelum perang sipil Lebanon yang pecah tahun 1975 sampai 1990, umat Kristen cukup diuntungkan posisinya. Mereka cukup berkuasa dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, sampai militer. Umat Kristen pokoknya sangat dominan di kehidupan Lebanon. Tapi, untuk mencegah perpecahan, berdasarkan pakna nasional Lebanon, kekuasaan politik dibagi-bagi berdasarkan persentase umat beragama. Saat itu, umat Kristen menjadi mayoritas, mencapai 51% total penduduk hingga diberi jatah presiden. Jadi, presiden harus dari gereja Katolik Maronit. Selanjutnya, Perdana Menteri dari Islam Sunni. Ketua Parlemen dari Islam Siah. Sedangkan, Wakil Perdana Menteri dan Wakil Ketua Parlemen dari Gereja Ortodoks Yunani. Kelombok Kristen sendiri sebenarnya terbagi-bagi dalam beberapa aliran. Seperti ada gereja Katolik Maronit yang mayoritas, kemudian ada gereja Ortodoks Yunani, sampai gereja Ortodoks Armenia, meskipun ada gereja-gereja yang lainnya pula. Dan juga berbagai aliran politik, seperti mulai dari sekuler, nasionalis, sampai Kristen garis keras. Nah, beberapa partai Kristen yang kuat adalah Partai Al-Ahrar dan Partai Kataib. Kedua partai ini akan lebih banyak dibahas di video ini. Selanjutnya, saat hubungan antara kelombok Kristen dan Islam mulai memanas, kedua partai tadi lalu membentuk milisi atau sayap militer bersenjata, yaitu Milisi Harimau atau Numur Al-Ahrar milik Partai Al-Ahrar, dan juga Pasukan Pengatur Kataib atau Kuat Al-Kataib An-Nizamiyah. Nah, semoga nggak salah ya bacanya ya, bahasa Arab. Saat perang sipil, nanti keduanya ini, dua milisi ini, ditambah dengan beberapa milisi Kristen lainnya, akan bersatu membentuk Pasukan Lebanon atau Lebanon Forces, atau dalam bahasa Arabnya itu Al-Kuat Al-Lubnaniyah, yang dipimpin oleh Bahir Gemayil. Selanjutnya, perang Arab Israel ternyata membawa dampak buruk bagi perpolitikan Lebanon. Setelah kemenangan Israel pada tahun 1967, pengungsi Palestina membanjiri wilayah Lebanon, termasuk juga PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina. Nah, organisasi yang dipimpin oleh Yasser Arafat ini, terusir dari Yudania, dan kemudian mereka berpindah ke Lebanon. Bermarkasnya PLO di Lebanon diikuti juga oleh para milisi mereka. Tentu hal ini menambah ketegangan di Lebanon, terutama bagi umat Kristen yang menganggap milisi-milisi Palestina sebagai ancaman. Puncak ketegangan pecah pada 13 April 1975, di mana terjadi baku tembak antara milisi Palestina dengan milisi partai Kataib. Yang kemudian berlanjut pada berbagai peristiwa, seperti pembantaian pengungsi Palestina di karantina 18 Januari 1976, yang kemudian dibalas dua hari kemudian dengan pembantaian komunitas Kristen di Damur, Beirut. Peperangan terus berlanjut dan melibatkan beberapa pihak, bahkan akhirnya negara-negara tetangga seperti Israel, Syria, Irak gitu ya, yang jauh pun ikut turut campur dalam situasi yang semakin runyam ini. Nah, termasuk di sini nantinya ada sebuah peristiwa yang paling terkenal, yaitu pembantaian Sabra dan Satila. Silahkan kalian bisa baca-baca sendiri peristiwa Perang Sipi Libanon tahun 1975 sampai 1990 ya, karena kalau diceritakan semua akan panjang sekali. Nah, di periode ini pula lah, nanti akan lahir kelompok Hezbollah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Kita tinggalkan perselisihan antara milisi Kristen melawan PLO dan para pendukungnya. Kita masuk babak selanjutnya, yaitu perpecahan kelompok Kristen. Ya, ternyata internal kelompok Kristen Libanon tidak akur. Ini lebih ke masalah politik dan perebutan pengaruh kekuasaan sebenarnya. Peristiwa yang pertama yang terjadi adalah penyerangan milisi Kataib ke markas milisi Harimau di Sabra. Hal ini menyebabkan kematian beberapa anggota milisi Harimau dan membuat Kamil Samun, pemimpin Partai Al-Ahrar, menyerah, lalu melebur milisi Harimau ke dalam kelompok Kataib, membentuk milisi Kristen Pasukan Libanon atau Al-Kuat Al-Lupnaniyah. Peristiwa yang kedua adalah konflik internal kelompok Kristen di fase akhir Perang Saudara tahun 1990. Perpecahan ini terjadi akibat adanya perjanjian Taif tahun 1989 yang dianggap mergikan kelompok Kristen. Untuk mengamankan posisi kelompok Kristen, Presiden Amin Jemayil lalu menunjuk Jenderal Angkatan Bersenjata Libanon, Jenderal Michel Aoun sebagai Perdana Menteri sementara. Tentu hal ini dianggap menyalahi fakta nasional, karena seharusnya Perdana Menteri dipegang oleh kelompok Islam Sunni. Nah, Presiden Amin Jemayil yang habis masa jabatannya, ternyata malah digantikan oleh Rene Mawad, yang lebih moderat dan mendukung perjanjian Taif. Namun, Rene Mawad tidak bisa masuk Istana Presiden yang dikuasai oleh Michel Aoun. Presiden baru ini pun kemudian meninggal karena bom 17 hari setelah terpilih. Penggantinya Elias Rawi juga mengalami situasi yang sama, yaitu ditentang oleh Jenderal Michel Aoun karena alasan yang sama. Situasi semakin memburuk karena pecah konfrontasi bersenjata yang dikenal sebagai Perang Pembebasan. Di sini terjadi perselisihan yang melibatkan pasukan militer Libanon yang loyal terhadap Jenderal Michel Aoun, dibantu oleh Danny Samon, seorang pemimpin militan Kristen, melawan pasukan militer Libanon yang loyal terhadap Presiden Rawi dan milisi Kristen pasukan Libanon pimpinan Samir Gea-Gea. Kempatnya ini beragama Kristen ya. Jadi ada dua kubu, pendukung Jenderal Michel Aoun dan pendukung Presiden Rawi. Perang diawali dengan usaha Jenderal Michel Aoun dibantulah Danny Samon memperoleh pasukan tambahan dengan cara menyerbu markas milisi Kristen pasukan Libanon. Namun usaha misil Aoun gagal. Malah Samir Gea-Gea menyerahkan pasukannya kepada Presiden Rawi dengan janji anggota milisi pasukan Libanon atau milisi Kristen ini akan dilebur menjadi tentara resmi negara. Peleburan ini tentu ditentang oleh Jenderal Michel Aoun dengan cara berusaha merebut wilayah-wilayah Kristen. Tapi karena kekurangan senjata dan dukungan dari luar negeri berkurang, Jenderal Michel Aoun pun terkepung dan terpaksa berlindung ke kedutaan Perancis dan kemudian menyatakan menyerah. Oh iya, tindakan Michel Aoun ini menimbulkan protes di mana-mana termasuk ada sebuah demonstrasi besar-besaran di depan istana Batrik Maronit di Begirke. Bahkan Pak Adi Musran sempat mempermalukan Batrik Maronit saat itu, Batrik Nasrallah Sefir. Kekalahan Jenderal Michel Aoun menjadi akhir dari Perang Sipi Libanon sekaligus akhir dominasi kelompok Kristen di sana. Jenderal Michel Aoun kemudian mengasingkan diri ke Perancis bersama keluarganya sampai akhirnya nanti dapat pulang dan menjadi Presiden Libanon periode 2016-2022. Sedangkan Dhani Samon, salah satu pendukung Sang Jenderal, ditemukan tewas bersama anak dan istrinya. Lucunya lagi yang gak kalah ngenes adalah Samir Giyakia. Nasibnya juga kurang beruntung. Jadi meskipun mendukung Presiden Hrawi, namun karena dianggap tidak mendukung keberadaan pasukan suriah di Libanon, membuatnya menjadi pesakitan. Di mana dia kemudian ditangkap dan diadili dengan tuduhan menjadi dalang pembunuhan Dhani Samon dan penghubungan sebuah gereja pada tahun 1994. Banyak pihak yang meragukan klem ini, terutama dari kelompok Kristen. Beliau kemudian dibebaskan pada tahun 2005 dan menjadi penentang sengit kelompok Islam, terutama Hezbollah. Nah, mengapa setelah Perang Sibel di Libanon, umat Kristen di sana semakin melemah? Ya, kita kembali lagi ke isi perjanjian taif yang ditentang oleh Jenderal Michel Aoun. Ya, isinya itu memang meruhikan umat Kristen. Contohnya nih, yang pertama, komposisi anggota parlemen antara Kristen banding Islam yang awalnya 6 banding 5 diubah menjadi 1 banding 1, alias seimbang. Yang kedua, kekuasaan Presiden dikurangi, sehingga hampir bersifat seremonial saja, karena kekuasaan sebagian besar ditransfer ke Perdana Menteri yang Islam Sunni. Yang ketiga, seluruh milisi Kristen harus menyerahkan senjata mereka. Sebenarnya, tidak hanya milisi Kristen saja sih, tapi hampir semua milisi seharusnya bubar. Tapi, kok Hezbollah masih eksis ya? Nah, ini, pengecualian diberikan kepada Hezbollah yang digunakan surya sebagai proksi melawan Israel. Sebagian kelompok Kristen, dalam tanda kutip, menerima. Mereka menerima, karena mereka lebih memilih jalan damai daripada perang yang berlarut-larut. Milisi Kristen terakhir yang tersisa adalah pasukan Lebanon Selatan, yang digunakan Israel sebagai proksinya untuk melawan Hezbollah. Nah, jadi ya, keterlebatan Israel, Suriah, dan lain-lain itu memang sudah ada dari dulu. Nah, itu pun statusnya beda dengan Hezbollah, karena Hezbollah ini, dalam tanda kutip, agak diterima oleh pemerintah. Setelah mundurnya tentara Israel di Lebanon Selatan, tahun 1999, berakhir pula nasib milisi Kristen terakhir, yaitu SLA, di Lebanon Selatan, hingga menyisakan Hezbollah satu-satunya milisi yang ada di sana, milisi Islam bersenjata. Nah, perang Sibili Lebanon memang mengubah wajah perpolitikan, di mana umat Kristen semakin melemah, sedangkan umat Islam semakin menguat. Perdamaian di sana pun sangat rapuh, hal ini terjemin pada situasi saat ini, di mana ketika Israel menyerang Hezbollah di Lebanon Selatan, mereka cenderung pasif dan diam, karena salah langkah saja, perang saudara bisa pecah kembali. Mari kita doakan semoga segera damai di sana. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika ada koreksi, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.